Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar anak-anak kelas 2 Bertemu lagi dengan Uks Dwi Kali ini kita sudah masukin tema 3 Subtema 3 pembelajaran 3 dalam muatan pembelajaran PPKR Kita sama-sama akan belajar penerapan sila-sila Pancasila di sekolah Setelah kemarin kalian di rumah, di tempat bermain kali ini di sekolah Siapkan alat tulis kalian, BBD kalian, serta buku tulis kalian Kita awali pelajaran PPKR dengan Bajabas Mala bersama Bismillahirrohmanirrohim Masih tetap semangat kan? Jangan lupa makan makanan yang berisi agar imunitas kalian tetap terjaga Tetap patuhi protokol kesehatan dan 5M ya Perhatikan slide berikut Nah itu ada gambar murid-murid yang sedang berdoa Ada gambar Benny dan Udin yang berbagi bekal Ada gambar juga murid-murid yang sedang mengikuti upacara dengan tertib Kemudian ada gambar Udin dan teman-teman yang sedang bermusyawara di kelas Serta yang terakhir Udin dan teman-teman yang berpotong royong membersihkan sekolah Kelimanya merupakan perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila Sila keberapanya dari masing-masing gambar tersebut Mari kita pelajari bersama anak-anak Berikut adalah contoh-contoh perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila Pancasila Pancasila ada berapa? Benar Pancasila, pancak karya 5 sila adalah dasar Jadi dasar untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara 5 dasar tersebut Yang pertama sila pertama Yuk Siti dan teman-teman sebelum memulai pelajaran Atau sesudah selesai pembelajaran Mereka akan berdoa Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran Dan merupakan pengamalan sila Pancasila yang pertama Lambangnya apa sayang? Benar Bintang emas ke Tuhan yang Maha Esa selalu ingat Tuhan atau Allah dimanapun kamu berada Itu baik perilaku apapun tidak hanya belajar Makan, masuk kamar mandi, berpakaian, bercetin semuanya harus berdoa Itu berarti sesuai dengan sila pertama Pancasila Yang berikutnya contoh perilaku yang sesuai dengan sila kedua Contohnya Udi yang mau berbagi bekal dengan beri ketika istirahat Berbagi bekal dengan teman Membantu teman, menyayangi teman, menghormati teman Itu adalah perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila Dilambangkan apa? Benar Rantai emas, manusia yang adil dan berada Kemudian contoh perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila di sekolah Kamu lihat setiap hari Senin Kalau sudah tidak daring ya bisa tetap buka Biasanya siswa-siswa di sekolah mana pun Dari SD hingga perguna tinggi Biasanya akan mengadakan upacara Ketika upacara kalian harus tertib Tidak boleh berbicara sendiri Tidak boleh bercanda Harus tegak berdirinya Itu kalau melakukan upacara dengan tertib Berarti kamu juga sudah menjalankan sila ketiga Pancasila di sekolah Lambangnya apa? Benar Pohon beringin Persatuan Indonesia Kemudian perilaku sila keempat Ada contoh Udin dan teman-teman yang sedang melakukan musyawarah di kelas Kalau mau berbicara seperti contoh pada gambar Akat tangan dulu Ketika kalian daring Zoom juga seperti itu Kalau mau berbicara Jangan malah rebutan Raise hand dulu Klik raise hand pada zoom kalian Nanti ustaz-ustaz akan mempersilahkan kalian berbicara musyawarah di kelas Sesuai dengan sila keempat Pancasila Lambangnya kepala, banteng Kemudian yang terakhir Sebelum kita masukin Tadi adalah contoh musyawarah di kelas Apa tau musyawarah? Musyawarah adalah pembahasan bersama Untuk menyelesaikan masalah Kalau di dalam kelas biasanya memilih ketua kelas Menentukan jadwal piket Menentukan tema mading Itu juga biasa ada musyawarah Kalau di dalam keluarga Musyawarahnya seperti apa Misalnya mau pergi liburan Musyawarah Ya kan Mau bagi-bagi tugas Membersihkan rumah Juga musyawarah Kemudian kalau di kelas Sudah kita bahas Pemilihan ketua kelas Pemilihan rebu piket Pemilihan ketua kelompok Misalnya mau belajar kelompok Kalau di masyarakat Contohnya musyawarah desa Bisa juga pemilihan kepala desa Pemilihan ketua RP atau RW Di masyarakat Itu adalah contoh musyawarah Musyawarah itu kesepakatan Bareng-bareng Misalnya memilih ketua kelas Oh si Udin Semuanya sepakat Udin sepakat Berarti Udin yang terpilih Nah tetapi ketika pembahasan tersebut Mengalami jalan buntu Tidak ada yang sepakat Nanti akan dilakukan namanya voting Apa itu voting? Voting adalah pengambilan keputusan Dengan suara terbanyak Kalau memilih seseorang Berarti seorang yang mendapatkan Suara terbanyak dari kelompok tersebut Akan terpilih itu namanya voting Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak Kalau musyawarahnya berakhir buntu Tidak ada yang sepakat Nah jadi musyawarah dulu Baru kalau gak bisa Melakukan voting Berikutnya Contoh perilaku terakhir Yang sesuai dengan sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Mahu bergotong royong Membersihkan lingkungan sekolah Itu juga perilaku sila kelima Lambangnya apa? Sayang benar sekali Padi dan papas Kelima perilaku yang sesuai dengan sila-sila paca sila di sekolah Masih banyak contoh lainnya ya sayang Nanti kita akan pelajari pada bab-bab berikutnya Di sekolah kalian juga perlu menjaga persatuan dan kesatuan Itu merupakan salah satu perbuatan yang terpuji Kebalikannya apa? Kalau kalian bertengka Tidak mau bekerja sama Tidak mau membantu teman Itu perbuatan yang tercelah Bagaimana caranya menjaga persatuan? Satu kalian mau piket kelas bersama Mau mengerjakan tugas kelompok bersama Nah itu sudah mau menunjukkan persatuan Yang kedua Berteman dengan teman yang berbeda suku Kalau di kelas kalian Sekarang kan mungkin kebanyakan suku Jawa ya Tapi kalau misalnya kalian di dalam kelas Yang berasal dari berbeda suku Kalian tidak boleh pilih-pilih teman Itu kalau tidak pilih-pilih teman Mau berteman dengan siapa saja Itu berarti menjaga persatuan Kemudian menjaga kebersamaan dengan seluruh teman ruku Dengan temannya Menyayangi dengan temannya Tidak saling mengecek Ingat berkata yang baik Berkata yang baik adalah sedekat Berikutnya Sesudah kalian mempelajari tersebut Ada aktivitas yang harus kalian lakukan Yaitu mengerjakan quiz PTKNKD 3.1 Dengan mengerjakan soal dari nomor 1 sampai 10 Tulislah jawabannya pada lembar kotak-kotak Dengan huruf lepas ya sayang Karena kalian belum begitu mahir Menggunakan tegak bersabung Usaja akhiri Pembelajaran kali ini semoga bermanfaat Maafkan Ustubwi Kalau ada salah Dalam pembelajaran hari ini Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya Ayo malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi